. Persija Jakarta akhirnya mengumumkan sosok pelatih baru mereka untuk mengarungi Liga 1 musim depan. Thomas Doll, mantan pelatih klub kasta tertinggi Liga Jerman, Borussia Dortmund didapuk Persija Jakarta menjadi juru taktik anyar. Persija Jakarta memboyong Thomas Doll dari klub asal Siprus, yakni APOEL Nikosia. Thomas Doll diharapkan bisa membuat Persija Jakarta menyabet gelar juara Liga 1. Namun, pekerjaan rumah Thomas Doll membenahi tim Persija Jakarta, bukan hal yang mudah. Thomas Doll mesti memutar otak supaya skuad Persija Jakarta semakin kuat. Mengingat, Persija Jakarta sudah melepas beberapa pemain intinya. Karena itu, Thomas Doll mencari pengganti para pemain yang dilepas Persija Jakarta yang sesuai karakter bermainnya. Thomas Doll pun kabarnya membawa mantan sayap APOEL Nikosia bernama Omar Hani. Rumor tersebut diketahui melalui akun Instagram at Liga Garis Bawah Dagelan pada Sabtu, tanggal 23 April tahun 2022. Omar Hani juga merupakan sayap cepat yang memperkuat tim Nas Jordania. Sedangkan saat ini Omar Hani berseragam klub kasta tertinggi Liga Azerbaijan yaitu FK Kabbalah. Selama berseragam FK Kabbalah, Omar Hani mampu memoleksi satu gol dan satu asis dalam 18 pertandingan. Kontrak Omar Hani dengan FK Kabbalah akan berakhir pada akhir Juni tahun 2022. Nantinya Omar Hani akan mengisi satu slot pemain asing asal Asia yang harus dimiliki Persija Jakarta. Namun Persija Jakarta terlebih dahulu harus mendepak gelandang asal Nepal, Rohit Chande. Patut dinantikan siapakah pemain yang akan mengisi slot asing dari Persija Jakarta. Sosok yang dinantikan oleh para supporter Persija Jakarta, Jakmania akhirnya telah resmi diumumkan. Pengumuman resmi Thomas Doll sebagai pelatih anyar Persija Jakarta diunggah pada Sabtu, tanggal 23 April tahun 2022. Dalam unggahannya, Persija Jakarta mengumumkan pelatih anyarnya dengan konsep simpel layaknya Manchester United. Persija Jakarta mengunggah poster Thomas Doll dengan membubuhkan ucapan selamat datang berbahasa Jerman, Willkommen auf Persija Jakarta. Dengan resminya Thomas Doll menjadi pelatih Persija Jakarta, maka persiapan macan kemayoran menuju gelaran Liga 1 2022 akan semakin panjang. Sebelum siap memantau perkembangan Persija Jakarta di bawah asuhan Thomas Doll, alangkah baiknya para Jakmania mengetahui tentang sosok Thomas Doll.